Prosesi Pemberangkatan Jenazah KGPAA Mangku Negara Sembilan Jenazah KGPAA Mangku Negara Sembilan diberangkatkan dari Dalam Ageng Puro Mangku Negara Solo ke Astana Kirilayu Karanganyar pada Minggu 15 Agustus 2021 sekira pukul 10.40 waktu Indonesia Barat Sebelum diberangkatkan, terlebih dahulu dilakukan upacara adat Mataram selama satu jam Tampak beberapa keluarga, kerabat, dan abdi dalam mengenakan beskap berwarna hitam, lantunan musik gamelan, dan tembang Jawa dibawakan oleh para abdi dalam di Pendapi Ageng dan di dalam pintu masuk selatan Mantan Kapolda Jawa Tengah, Komjen Purnawirawan Chondro Kirono juga turut hadir mengenakan beskap hitam lengkap dengan pelangkon Selain itu, Wakil Wali Kota Solo Teguh Prakosa juga memberikan sambutan mewakili pemerintah Kota Solo Dan memberikan akta kematian kepada pihak keluarga Menurut Teguh, sosok Mangku Negara Sembilan merupakan pribadi yang melestarikan tari-tari kolosal maupun sakral Dia mengaku, dengan Mangku Negara Sembilan mungkin hanya terpaut umur 8 hingga 10 tahun Menurutnya, almarhum pada waktu muda sering main ke Balu Warti Sementara itu, tampak ratusan masyarakat sekitar berdiri di jalan Diponegoro, Ngar Sopuro Menunggu iring-iringan jenazah keluar dari Puro Mangku Negaran Diketahui jenazah KGPAA Mangku Negara Sembilan dimakamkan di Astana Girilayu, Karanganyar Tepatnya di sebelah makam sang ayah, yaitu KGPAA Mangku Negara Delapan Kompleks pemakaman di Lareng Gunung Lawu tersebut merupakan kompleks makam penguasa Mangku Negaran Mulai dari Pangeran Sambernyawa yang berada di Astana Mangadek Sementara untuk KGPAA Mangku Negara 6 dimakamkan di Astana Utara Nayu, Banjar Sari Sulu Seperti yang sudah disampaikan dalam sejarahnya, beliau dari lahir sampai surut alam Kemudian di, saya sampaikan mengakili pemerintah kota maupun masyarakat Kurangarta bahwa sosok KGPAA ini yang konsisten merilih budaya Jawa dan terlahir karena pesan-pesan atau tarian-tarian yang tidak hanya tarian-tarian polosal atau yang sakra tetapi ada tarian-tarian polosal yang itu menjadi kreativitas beliau termasuk karawita ini yang menjadikan pemerintah kota maupun masyarakat Kurangarta ini merasa penilangan atas bapaknya beliau ya kalau pada masa mudanya kan paling terpaut sepuluh sepuluh atau lapan tahun dengan saya ya dulu sering ke rumah di yang baluarti, yang dekan kayak Solo itu karena memang kita dekat ya kemudian setelah beliau menjadi raja di Pura Mengenunggaran ini ya saya sering ketemu pada momen-momen yang yang kebetulan pada posisi saya sebagai muka dewan, sebagai pimpinan dewan, sebagai yang terakhir KPI ya waktu KPI itu yang di ulang tahun ini di kota Surakarta karena sejarahnya itu kan penyiaran itu kan di Solo maka izin disini dan ketemu beliau dan dia mencetuskan untuk ya oleh teman-teman KPU BUSAT itu didorong bahwa Manggunegoro ke ke tujuh atau empat ya, ke tujuh itu dijadikan pahlawan asur khususnya tentang penyiaran itu enggak kita usulkan pemerintah kota yang terakhir itu dikaitkan kalau tidak seperti itu dikaitkan kota yang terakhir Terima kasih telah menonton!